Beralih ke informasi lain saudara, intensitas hujan yang tinggi sejak selasa dini hari membuat bantaran kali rawat tembaga longsor. Sejumlah tenda usaha kuliner di sekitarnya pun ambruk terbawa longsor. Enam warung makan di bantaran kali rawat tembaga ikut terbawa longsor, sementara tiga pohon tumbang menutupi kali. BPBD Kota Bekasi langsung membersihkan warung dan pohon yang tumbang. Selain menurunkan 24 personel, satu alat berat juga digunakan untuk mengangkat besi penyangga warung yang masuk ke dalam kali. Yang tinggi, yang terburu sair, longsor jatuh ke bawah. Ini BPBD diterbitkan berapa agung? 20. Kami menurunkan kurang lebih 25 orang. Untuk longsornya ini kan kelihatannya warung-warung, ada berapa warung yang terburu? Ada enam warung yang terdampak, yang rusak, dan pohonnya ada tiga pohon yang rubuh. Untuk saat ini, keluarga warung ini di-efakuasi atau gimana? Oh tidak, karena memang sedang tidak ada penguninya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!